Pemirsa pada tahun 2022 mendatang terdapat 43 desa di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang jabatan kepala desanya telah habis. 43 desa tersebut dipastikan akan melakukan pemilihan kepala desa atau pilkade serentak untuk jadwal pelaksanaan pilkade serentak sendiri diwacanakan pada bulan Juni 2022 mendatang. Meski pelaksanaan pilkade serentak pada 43 desa di Kabupaten Tanjung Barat terbilang masih lama dikelar, namun berbagai persiapan mulai dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD, salah satunya yakni menambah persyaratan Permendakri dengan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Bidang PMD, Dinas PMD Tanjung Barat, Desi Susana membenarkan jika tahun 2022 mendatang akan ada 43 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkade serentak. Bahkan persyaratan pencalonan kade sendiri masih sama dengan persyaratan tahun 2019 lalu, namun ditambah terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19. Baik, untuk pilkade serentak di tahun 2022 itu nanti, kita ada 13 kecamatan, jelas semua kecamatan yang ada di Tanjung Barat ini, itu ada 43 desa, per kecamatan itu ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 5, 5 desa di dalam satu kecamatan itu. Untuk sistem masih kita pakai emang, tapi ada penambahan sedikit karena kan ada Permendakri yang terbaru ini menyatakan bahwa kita harus melaksanakan prokes. Nah, jadi dari Permendakri itu yang nanti kita akan tuangkan di peraturan selanjutnya. Lebih lanjut, Desi menambahkan nantinya dalam pilkade serentak tersebut akan dipastikan dapat terlaksana dengan baik, pasalnya persiapan telah jauh-jauh hari dilakukan. Dirinya berharap pihak camat juga dapat bersinergi dengan dinas PMD, sebab dalam satu kecamatan nanti akan terdapat 5 desa yang menggelar pilkades.